Intro Halo guys, welcome back with 2kicksgaming indonesian channel Alright guys, di video kali ini kita bakal melihat keseruan daripada hero league guys Karena sudah masuk ke tahap final, dimana ada pertandingan dari round of 16 atau round of 16 Lalu masuk ke quarter final, lalu ada semifinal dan nanti akan ada finalnya Kita lihat siapakah yang akan menjadi champion dan disini kalian bisa ngebet abis-abisan untuk mendapatkan sel dan spiral Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe to XGaming Indonesia dan nyalakan notifikasi loncengnya guys Agar kalian tau video-video yang di upload di channel ini Alright guys, disini rupanya itu lagi ada ini guys Ada ini, hero league final, final warrior league ya Nah ini nih, nah kalian benefitnya apa sih? Tadi tuh gue telat guys, nyadarnya gitu ya Nah ini gue tadi ngebet tim utopia doang sama tim vote for us ya dari server 4 Cuma kalah nih dia nih Nah disini menang guys, ini hadiahnya lumayan guys Kalau kalian menang bet nih Contohnya, ini buat yang akan datang ya Nah ini kalau kalian lihat disini kan, kalian kalau klik namanya Itu kalian bisa lihat nih overall BR-nya mereka kan Cuma kalau tim yang underdog, underdog tuh dimana BR-nya jauh lebih kecil dari musuhnya Itu kalau kalian place bet itu bakal lebih banyak ya dapetnya Nah disini tim yang infinity ini lebih kecil karena BR-nya lebih besar juga ya Nah kurang lebih gue sekarang ngebeatnya kayak begini ya Soalnya tadi pas lagi ngeliat gameplaynya mereka rapih banget dan seru banget Nah gimana keseruannya kita akan lihat beberapa tim aja nih guys yang disini Dan tadi sih dapetnya hadiahnya tuh kayak gini guys, ini lumayan banget sih Nah hadiahnya kurang lebih kayak begini Gue hasil menang ngebeat utopia dari round of 16 ya Dari 8 tiket, itu dapet tiket yang emas lagi Nah ini gak tau yang emasnya digunainnya buat apa ya Mungkin lebih mahal lagi apa gimana Dan dapetnya 240 ribu Ini event lumayan juga nih guys ya Oke guys, sekarang kita akan coba nonton tim infinity ya Itu timnya ZeliusJR ya Oke ini kita akan spectate Battle dari tim infinity ya Atau, eh squad infinity ya Aduh Nah ini guys Ini Oke Waduh 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 Dia komposisinya tim infinity ini Dua assassin Satu berserker Dan bawa frost weaver serta satu priest guys Dia gak bawa tanker sama sekali ya Dan ini tim musuhnya gak bisa dilihat ini Nah tim musuhnya Kayak Wah ini ketutupan dua lagi gak tau itu dia bawa apa guys Oke langsung aja guys kita lihat Waduh 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 Kita jadi ghost ya guys Disini guys ya Waduh Waduh Bingung Bingung Oke udah ada yang mati guys Priestnya berhasil diculik disana Gak tau tadi diculik sama siapa Itu ZeliusJR mungkin yang culik Atau Partnernya Ya Yang sesama ninja Oke Dua orang mati disana Tim utopia Apakah gak bisa Comeback Waduh Ini kalo yang ngebeat utopia Dan utopia menang guys Ini pasti dapet Sell yang begitu banyak ya Cuman sayang guys disini Tim utopia kayaknya harus tumbang oleh tim infinity dari server 1 Dan Wow This is a fastest round Ya Ini cepet banget roundnya Dan Wow Ini sih Kukuma sama ZeliusJR ini combo banget Untuk ngehabisin life ya Tadi ya Dari Priest dari tim utopia Dan Congratulation buat tim Infinity Dan Ya Gua aja juga dapet dong Hasil Bat nya Lumayan Gitu Oh nih Oke guys Udah bisa ditonton Jadi kita bakal liat Keseruan match ke 3 Infinity vs Utopia Oke oke Disini kita bakal fokus sama babanggelius ya Babanggelius mau ngapain disana Oke Disini bakal Dikiduk saja Netheline Apakah dia mati guys Oh Netheline berubah menjadi Kupu-kupu Eh Butterfly Atau Eh Nerita Oke disana Nyaris mau mati Memakai invisible Berubah menjadi Minerva disana Dan Musuh sudah Rata 3 orang 4 orang guys Gila Gila Infinity Infinity gak ada obat Infinity gak ada obat Gila guys Bener-bener gila ini Infinity gak ada obat Secara dari segi BR lah gitu kan BR pun Itu tim Infinity Udah gede banget guys Ini kalo kalian liat disini Tim Infinity Itu udah 430 ribu 4.300.000 sekian Utopia juga gede sih Tergantung gameplay lagi Baik lagi Cuman yang bawah-bawahnya nih Nah Udah mulai 3 jutaan Nah gitu Cuman ini Luckily Ini dia 4.200.000 nih guys Ini kayaknya bisa menjadi Saingan berat Melawan Infinity Dan disini yang udah menang Adalah Infinity guys Disini gue bet untuk Infinity Dan Luckily Luckily juga Menang ya Disini beatnya Nice Oke guys Dari keseluruhan beat Ternyata gue miss Satu guys Yaitu disini Kingslayer Berhasil di kalahkan oleh Tim Fate ya Ini padahal Tim Fate itu Underdog ya Termasuk yang underdog Beda Ya beda 70.000 sih Cuman Tetap aja underdog Dan ini Waduh Kalau tadi beatnya ini Dapat hadiahnya banyak banget guys Cuman Oke Langsung masuk ke semifinal Disini ada tim Infinity Melawan Melawan lagi tuh kan Melawan tim Fate Dan Luckily Melawan High Society Dimana disini gue bakal ngebeat Wow Ini tim Fate Mantap juga ini tim Fate Cuman Aduh Ini udah Susah sih Kalau lawan timnya Infinity Timnya Bawang Jelius Kayaknya udah susah gitu Ini Gak bisa Untuk High Society Dan Luckily ini Jauh juga sih Tim Luckily ini Hampir setara Infinity guys Jadi Aduh Ini beatnya ini Masalahnya nih Aduh Eh beat lagi Badnya ini Ini kalau ini seger sih Coba deh guys Kalau gue mau Yolo Yang ini Tim Ini Aduh Ini Komposisinya Ini Gak ada Assassin Coba ini Wah ini Bawa Assassin Bawa Ranger Wah ini berat Kalau ini Gak ada berserkernya Nah ini ada berserkernya Berat Gak bisa Orang depannya Nanti lini depannya Menang Luckily Ini gue megang Luckily sih disini Oke guys Ini semi finalnya Yaitu Infinity Lawan Fate Round the Match yang pertama Oke kita lihat guys Disini Para King King 5 Disana bertempur Udah ada satu yang mati guys Dari Team Fate Ada dua orang yang mati Setiga orang Dihabisin langsung Sama Team Fate Dan Ya Ini bener-bener gila guys Kombinasi dua ninja tuh Udah Imba parah ya Buat ngancurin Yang namanya Prisma G Yang empuk-empuk Dan Mereka gak butuh Pake Paladin guys Hanya pake berserker Buat ngasih area Dimage yang lumayan besar ya Itu dari berserker Dan Oke dan itu cepet banget Kelarnya guys Wow Bener-bener cepet banget sih Wah Gue gak Gue gak bisa pikir lagi ya Sama Tim Babang Delius ya Oke guys Match kedua Dari Infinity Melawan Fate C'mon 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 Indo Pride Tim Indo harus menang ya Squad Indo tuh harus menang semua guys Dan semoga aja yang squad Yang S5 tuh juga Tim Indo ya Oh ini Zelius ngincer apa Disitu Tidak ada apa-apa guys Tadi disana Skill-skill saja Tapi tidak Menang siapa-siapa Oke di bawah ini ramai sekali guys Dimana Berserkernya abis rata Semuanya Rata Dalam sekejap guys Gue baru sampai ke TKP Untuk melihat kejadian Nya Tapi Wah Itu Zeliusnya masih belum Masih belum turun tangan guys Masih di atas loh Pas gue liat ke bawah Udah digebukin berserkernya Abis semua timnya Rata Tim wipe Wow Begitu cepat match kedua Di abisin guys Sama Squad Infinity Gila-gila-gila Oke guys Ternyata tim yang S5 ini Dari tim Thailand ya Aduh Semoga tapi Tim Indo yang bakal menang ya guys Atau squad Indo yang bakal menang Itu tim bang Zelius DR Nah cuman di semifinal ini Ternyata Angka betnya itu Bisa mencapai 200 guys Cuman Ini mau gue tahan dulu Gue pengen lihat Nanti di finalnya Kita bisa nge-bet Sampai berapa Harusnya sih Bisa lebih dari 200 ya Karena di semifinal aja Kalau kalian liat tuh Ini bisa sampai 200 Nah Cuman udah gak bisa Nah itu Dia maksimum cuma 200 Di Round of 16 Atau round of 16 Itu cuma bisa 8 Dan yang di quarter final nih Gue tadi gak ngeh Mungkin bisa lebih dari 8 ya Karena di Semifinalnya aja Bisa sampai Bisa sampai 200 Dan ini match ketiganya guys Oke Langsung aja gue Mungkin terlambat Dan iya Terlambat guys Dimana Infinity sekarang sudah Mati 1 disana Untuk Priestnya Tapi Fate sudah kehilangan 2 orang Yaitu Demajernya dia Demajernya dia Dan tukang culiknya Yaitu Pyromancernya dan Ninjanya guys Disini Oke disana ada Menggunakan Fairy Sanctuary Disana di hit-hit saja Fate mati Priest daripada Tim Fate Apakah ini adalah Akhir perjuangan Dari tim Fate Di ajang Semifinal Warrior League Guys Ya Thank you Untuk tim yang sudah bertanding Itu Fate vs Infinity Dan selamat buat Infinity Untuk maju ke Babak final Warrior League Guys Wow Gila Timnya babang Jalius JR Untung gue ngebeat 200 Guys disitu Hai Seger Seger Cuman itu Best of 5 Kalau gak salah Ini semifinal Oke langsung Guys Tim Luckily Juga menang Gue ngebeat 100 Tadi ya Ngebeat 100 Kenapa gak gue Rubah jadi 200 Gara-gara tadi Mau ngasih unjuk Ke kalian dulu Gue lupa Ganti Dan Tim Luckily Juga menang Disini kita akan Lihat Nah ini kalian bisa Lihat sendiri Tim Luckily Melawan Tim Infinity Wow Ini guys Yang membingungkan Wah Duh Itu beatnya Kenapa Spiral Gitu Wai Ini bingung nih Pusing Wah Gila 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 Ngebeat 100 Dapet 1,7 Juta Guys Wow Wow Paten Guys Kita panen Oke Kita panen Dulu guys Ini kita panen Wai Aduh Keambil Makanannya Udah Gapapa lah Kita ambil Makanannya Gila Gila Kita panen Silver Star Eh Silver Star Kita panen Cell banget guys Di Warrior League Dan sekarang Saatnya kita Panen Spiral Apakah Bisa Kita akan Coba dulu guys Langsung guys Kita tonton dulu ya Match ke 1 Kita tonton dulu guys Siapa yang bakal menang Kita tonton dulu guys Oke Mungkin ini udah terlambat sedikit Oke Agak terlambat guys Dimana Infinity Dan Lucky Sudah bertanding disana Dan Oke Disini Polar 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 Apa yang terjadi Polar disana Nyaris mati Polar Nyaris diculik Oh Oh Babang Gelius Babang Gelius Mana Rolly Polly Rolly Polly Mau mati disana Perubahan dia Freeze nya masih aman Oh Ternyata Lucky guys Lucky guys Sudah Terbantai Sudah Terbantai Oleh Tim Infinity Gila Timnya Babang Gelius Itu gila banget Guys tuh Kalian liat deh Berserkernya Gila loh Damagenya Bang Gelius nya juga Aku kumain juga Jadi Wah ini Infinity nih Udah paket komplit Nih guys Kayaknya ya Jadi Coba Kita beat ya Coba kita beat full Indo Pride Indo Pride Man Indo Pride Gak ada kata ampun Indo Pride Kita dukung guys All beat All in Langsung Infinity Oke Ayo Ayo Babang Gelius Dan tim Menangkan Spiral Mantul Hai Oke guys Match keduanya Udah dimulai Mungkin gue agak sedikit terlambat ya Masuknya guys Disini Apa Baru aja mulai Oke Baru aja mulai guys Oke Kita gak terlambat guys Disini kita bisa langsung menyaksikan Infinity vs Luckily Di match keduanya guys Wow Oke kita liat ya Kita liat Disini Oke Rulenya maju disana Berserkernya Mencoba Membunuh Assassin 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 ditargetkan Terkena stand di tengah disana Didiumin saja Oke Dikejar oleh Ruth Oke 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 aman Babang Gelius 1 vs 1 1 vs 1 Wow Aman 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 Guys Oh Infinity udah keculik guys Priestnya Waduh Gue ketinggalan momen Priestnya terculik guys Disini Aman 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 Kalem Kalem Please Indo Ayo Ayo Infinity Infinity Oke Luckily Berserkernya mati guys Berhasil dibunuh disana Oke Nice 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 Gue gak ngerti lagi Ini pada kemana arahnya S4 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 Zero 4 Mati guys Priest dari tim Luckily Mati guys Apakah ini tanda kemenangan Bagi tim Infinity Oh enggak juga guys Disini Infinity berarti Keculik satu orang Disana mati guys Tersisa satu ninja Dari tim Infinity Almong 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 Darahnya kritis Tadi disana Melakukan perubahan dia Minerva Disana Arya 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 Dikit lagi guys Mati tadi disana Wow almost Masih bertahan guys Masih kedudukan 3-2 Masih 3-2 guys disini Infinity masih hidup guys 3 orang Wow Oke Sabar Sabar Santai Kalem Cooldown dulu Cooldown Cooldown Ingat Cooldown Oke Langsung war di tengah Disana Mati Kukuma Kukuma Oh bahaya Bahaya Kukuma DPS nya dari Tim Infinity Versus Terakhir guys Paladin Paladin Wah bahaya guys Bahaya disini Among 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 Mati disana Rule Dan Wah Kukuma guys Itu combo yang bener-bener Wah Ciami banget guys Parah Parah Ketika darah Tadi tanker Daripada Almong Itu dia udah Kritis guys Terkena lah Reduce healing nya Si ninja Abis langsung guys Kena sword strike Dari milik berserker Wah Gila itu sih Gila itu sih Gila Keren banget Sumpah Infinity Gila Gila Oke guys Battle keempat Infinity Versus Luckily Dimulai guys Ini best of 5 Semoga di yang Kempat ini Tim Infinity Berhasil menang Oke disini Seperti biasa Harus diratain dulu Ini priest nya Waduh Priest nya dia Mojok banget Ketauan oleh Rule disana Ada Rule disana Ada Kukuma Priest nya langsung Mati guys Disana Dan Frost nya Dari tim Infinity Juga berhasil Ditumbangkan Wow Satu-satu Kondisi saat ini Disana Carolina berhasil Dibunuh Berserker Dari tim Luckily Wow Rata Sudah guys Empat orang Dari tim Luckily Rata Begitu saja Wow Ini game yang Cepat banget guys Gue gak menyangka Ternyata di game Keempat ini Empat orang Langsung hilang Begitu saja Dalam hitungan detik Guys ya Bener-bener hitungan detik Dan tersisa Satu orang saja Disana Yaitu Almong Selaku tanker Daripada tim Luckily Masih bertahan Melakukan transform Guys disana Wow Transformnya hilang Dan ya Akhirnya guys Infinity Berhasil Mengalahkan Luckily Di final Warrior League Dan selamat Buat Tim Infinity Yang menjadi Jawara Warrior League Bulan ini Mungkin ya Atau season Kali ini Paten Dan Makasih Hasil betnya Mantu Wow Menangkan tim Tim Infinity Dari server 1 Guys Sekali lagi Selamat Buat tim Infinity Karena sudah Menang Dan Membawakan Banyak Silver Silver star Banyak Membawakan Shell Dan spiral Spiral Bagi para Penduk Spiral Bagi para pendukungnya Mantap Alright guys Mungkin segitu Di video kali ini Kalian tadi udah Lihat keseruan Itu keseruannya Cuman bisa Dikmati Sama Sultan Tapi ya Kalian lihat aja Launya King 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 Cuman tadi Seru banget Gila Tim Infinity War Eh Infinity War Lagi Teman Film Tim Infinity Berhasil Menumbangkan Semua musuh-musuhnya Guys Dari round of 16 Dan Ya Walaupun tadi Sempet kalah Sekali Di match keempat Melawan Luckily Cuman mereka Berhasil Bangkit lagi Guys Di match Keempat Setelah kalah Di match Ketiga Di finalnya Dan sekali lagi Terima kasih Buat Tim Infinity Yang sudah Memberikan Sell yang Begitu banyak Dengan spiral Spiralnya Dan selamat Sudah menjadi Pemenang Di season Kali ini Di Warrior of League Kalau suka Jangan lupa Di like Comment And subscribe Seja di next video Bye Uhui Bye Gue ntar tadi Kayak delay gitu Gak sih Tangannya sama mulut Tuh gak sama Gue gak ngerti lagi Hahaha